Oke Bang, masuk ke Jateng nih yang tadi Bang Henset bilang, ini sangat ngiri-ngiri sedap gitu ya, dua jenderal, pertarungan dua jenderal, ini kan baru kemarin PDIP akhirnya menunjuk Pak Andika Perkasa gitu, untuk maju di Jawa Tengah, dan ini kan seakan-akan memang ingin membuat perang jenderal di daerah tersebut gitu, akan seperti apa Bang, pertarungannya Bang? Gini, Pak Lutfi kan udah lari duluan, Tas Yasin juga udah lari duluan, Tas Yasin lolos DPD bahkan, sementara sebagai Kapolda juga Pak Lutfi sudah kemana-mana, ya memang Andika belum kemana-mana, tapi Hendardi itu gue yakin dia menguasai banget Semarang gitu, jadi artinya ya memang akan menarik posisinya, tapi saat ini belum bisa kita prediksi gimana, Nah yang jelas memang kan ada pertarungan yang kuat, Jawa Tengah itu kan ibaratnya kandangnya PDI Perjuangan, pasti mereka jawakan all out di sana, nah ini dua PDI Perjuangan ini akan cukup mampu gak mengalahkan atau menghadapi kekuatan partai lain, jangan lupa tadi saya nge-tweet tuh pada saat Pak Lutfi, pendaftaran, eh kok ada Mas Gibran di sana, oke memang Mas Gibran belum dilantik ya, dia itu wakil presiden terpilih bro Mas Gibran, Jadi gak boleh dia tuh seharusnya datang-datang ke kampanye atau pendaftaran-pendaftaran pilkada kayak gitu Jadi memang dia belum dilantik, tapi dia sudah diputuskan menang, dan akan menjadi wakil presiden pada saat pencoblosan dilakukan Jadi memang gak bisa tuh dia sebetulnya muncul-muncul begitu, karena ini gimana sih mau cowok-cowok dari awal atau gimana, ya mudah-mudahan Mas Gibran memahami ya, dan timnya juga mengerti itu, bahwa ada hal-hal etika yang harusnya dia jaga gitu Jadi jangan dilanggar lagi Berarti ada ketakutan lah ya dari kubu-kubu pemerintah ini soal majunya Pak Andika dari PDIP ya, sampai akhirnya, by setting gak sih bang? Atau memang karena spontan aja, pasti ada settingnya kan? Saya sih gak menyoroti apakah takut atau tidak, tapi ini masalah etika sebagai wakil presiden yang menang pemilu Harusnya mengayomi semua, gak bisa hanya satu pasang calon, kecuali-kecuali dia hadir di pendaftarannya Pak Lutfi dan dia hadir juga di pendaftarannya Pak Andika Gitu kan harus dicontoh dong, Pak Prabowo kan juga gak muncul di mana-mana orang-orang daftar dia ada gitu kan Jadi ini wakil presiden mesti belajar dari presidennya